Sepatang pohon akan tumbuh tinggi jika berakar kokoh dan begitu pun kita. Sejarah adalah akar kita sebagai ulun lampung. Mengetahui kisah muasal keberadaan kita hari ini akan menguatkan langkah kita menuju masa depan nanti. Kisah tersebut salah satunya berhulu pada sejarah kepaksian Paksipak Skalapokak. Film ini akan mengajak kita sejenak menengok ke hulu. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Wa alaikum salam Tabi pun nabi tabi sikindua negata nupang bubalah cuti lain hak sembarana terhadap di sayrami parwatin saymulia. Bismillah awal kata. Sekala berak itu artinya titisan dewa. Sekala titisan berak itu dewa. Itu adalah suatu peradaban dulu sebelum Islam masuk. Di dalam tambor Sekala berak disebutkan bahwasannya keturunan Sultan Surkanahim dari negeri Pasai kemudian ke Pagaruyung. Kemudian masuk ke Sekala berak melihat sebuah negeri yang beragama animisme. Ada sebuah proses dialog. Ada saat mereka sampai di bumi Sekala berak itu. Mereka menempatkan suatu tempat yang disana juga adalah salah satu komunitas yang tidak termasuk bagian daripada suku Tumi. Tetapi juga adalah kelompok-kelompok yang bisa dipengaruhi lebih awal untuk memeluk agama Islam. Di sini diselokasi mereka di sejarah yang namanya Lanji Pasai. Lanji Pasai itu bahasa Lampung itu kami orang Pasai. Setelah dialog itu kemudian tidak mendapatkan suatu titimu. Akhirnya terjadi suatu peperangan. Beberapa cerita di bulan bawah. Itu peristiwa bulan bawah. Pada saat ada suatu pergelaran daripada upacara di malam bulan pernama pada saat itu diserang. Sekala berak dengan melalui suatu pertempuran yang sengit akhirnya dapat dikalahkan, ditumbangkan. Mulailah titik awal daripada kerajaan Islam. Di situ pohon sesembahan mereka itu ditembang, dijadikan dua. Itu namanya pepaduan. Antara pohon belasa dan kepampangnya dijadikan tempat untuk penislaman. Dalam tambo itu disebutkan jelas, 27 Rajab 600 sekian. Hujara Rasulullah diperkirakan 1283 Masehi. Kempat Umpu ini naik ke atas Pesagi. Kemudian mereka membuat kemupakatan di atas Gunung Pesagi. Menjadikan negeri iskala berak itu menjadi satu negeri, tetapi dibagi empat. Oleh empat bersaudara, itu yang istilahnya kepaksian. Empat kali pahala mungkin kepaksian. Paksi artinya tinggi. Empat paksian, empat pemegang pucu tertinggi di dalam adat. Empat paksi ini, empat Sultan ini tidak bersekutu, berpisah, tidak bercerai. Jadi mulai berdirinya paksi Pak Sekalabrak itu dan ditancapkan alihwadi di atas Bukit Pesagi, mulailah berdiri paksi Pak Sekalabrak itu. Mereka membagi wilayah itu secara sumultan. Membagi wilayah, membagi rakyat, membagi pusaka-pusaka rampasan daripada kerajaan sekalabrak kuno. Itu dibagi semua. Lambang mereka itu cambai mak berjunjungan. Artinya sebuah siri yang berdiri tegak tanpa sandaran. Kenapa? Karena mereka rame, sesuai dengan cicanya kewaksian nyerupa. Mereka kaya, sesuai dengan cicanya kewaksian belungu. Mereka juga tangkas dan lihai, sesuai dengan cicanya kewaksian penong. Dan mereka berani, sesuai dengan cicanya kewaksian berjalan di wai. Di sekitar abad ke-15 ke-16, ada serangan dari kejauhan dari kerajaan Palembang. Itu tanpa pemberitahuan, tanpa ada layaknya satu pertikaian lebih dahulu, tiba-tiba menyerang ke atas. Di dalam rentang waktu perlawanan, akhirnya pasukan Palembang itu bisa dipukul mundur dan kembali. Di sekitar abad ke-18, 19, terjadi apa satu hubungan antara Skala Bra dengan Inggris, dengan Portugis, dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, hubungan-hubungan perdagangan. Pada beberapa tahun kemudian, terjadi pertukaran antara Inggris dan Belanda, yaitu Singapura dan Bengkulu. Belanda mendapatkan Bengkulu, dan Inggris meninggalkan Bengkulu untuk mendapatkan Singapura. Satu hal yang pasti, bahwasannya Inggris itu tidak pernah menjajah. Ada beberapa perjanjian, baik di paksian Yerupa, paksian berjalan di Wai, Belunguh, dan Pernong. Perjanjian kompani Inggris untuk tidak saling menyerang. Kemudian juga perjanjian apabila musuh menyerang dari laut, kompani Inggris yang menghadapi. Apabila musuh menyerang dari darat, paksipaklah yang menghadapinya. Tetapi pada saat penyerahan pertukaran antara Bengkulu dan Singapura, Belanda ini memang licik. Kemudian mengkirim, menyatakan kepada paksipak, bahwasannya kami dalam perjanjian ini mendapat mandat dari Inggris bahwa termasuk wilayah Bengkulu dan wilayah ini adalah jajahan Inggris yang sudah dikuasai Inggris. Karena paksipak tentunya tidak menerima, terjadi peperangan. Peperangan itu cukup lama waktu itu di dalam sejarah, tetapi akhirnya paksipak dapat dikalahkan. Kemudian Belanda membuat satu statement menandukan bahwa pangkat Maharaja, Sultan dari empat paksipak ini tidak boleh dipakai lagi. Setelah ditandukan, bagaimana ini untuk memecahnya? Dipecahlah paksipak ini dalam sisi marga. Marga ini ada dibikin kepala-kepala marga yang disebut juga pasirah. Tapi belum jadi sebatin mereka. Sebatin itu tetap empat ini, yang kemudian dikalahkan Belanda, dan dipaksa Belanda untuk ikut di dalam pemerintahan marga. Tapi kesebatinan ini secara impian masih terus berdiri, tradisinya. Terus berdiri. Kenapa? Banyak yang para hulu balang, para hulu balang ini, yang juga tetap melawan, tetap di dalam hutan. Karena itulah para sebatin ini, empat paksi ini, diminten juga oleh Belanda. Terhadap empat paksi ini, yang dijadikan juga status marga, mereka itu menerima kedudukan pasirah itu turun-temurun. Di tempat-tempat lain yang sudah dipecah menjadi marga-marga, mereka sistem pemilihan. Itu kalau mereka lima tahun sekali, mereka sistem pemilihan. Yang naik jadi pesirah, yang pesirah yang lama mundur. Lima tahun lagi, sistem pemilihan, kayak seperti sekarang. Tetapi empat paksi ini mereka tidak berani. Dan sampai sekarang, apabila skala berat muncul, maka berderaplah seluruh komunitas masyarakat yang dulu mempunyai keterkaitan dalam dengan skala berat muncul untuk menegakkan payung daripada paksi skala berat. Saya berterima kasih atas nama pemerintah Provinsi Lampung, kepada kerajaan adat skala berat, yang tetap terus merestarikan nilai-nilai adat budaya, meresap di setiap salibari warga masyarakat, pesisir, tidak terbatas hanya di Lampung Barat, tetapi di seluruh pesisir di wilayah Provinsi Lampung ini. Bagi kita masyarakat adat, menyukam, paksipa, paksipen penuh, selama yang mahat, nyanggalko tanggungan, di wajibat palima, di wajibat patung, wajibat bali, segala macam itu, api disanggalko, prinsip. Makam selalu harus buat prinsip. Masyarakat adat harus menjadi contoh keteradanan sosok yang punya sikap, sosok yang punya warna, sosok yang punya prinsip, sosok yang berkarakter. Harus jadi contoh. Jadi tidak boleh seperti putih dan poncemana, yang dimana angin bertiup, disana dia contoh. Angin bertiup dari kiri, dia contoh ke kanan. Angin bertiup dari kanan, dia contoh ke kanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!